Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hirobilalamin, senang sekali bisa menyapa saudaraku semuanya dimanapun anda berada Pada video kali ini saya ingin menjelaskan kepada saudaraku semuanya tentang perbedaan jin dan hodam Ya namun sebelum itu silahkan untuk like, share, komen, subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya Jadi begini saudaraku semuanya, jin dan hodam itu memiliki perbedaan yang cukup jelas Perbedaan ini meliputi jangkauannya, kemudian karakternya, tujuannya atau perannya seperti itu Itu semuanya berbeda-beda Jadi yang pertama perbedaan dari jin dan hodam Jin menempati area yang lebih luas, contohnya adalah rumah, masjid, kemudian kamar kosong, kamar yang sudah rusak, selokan dan lain sebagainya Itu adalah jin Nah kemudian di hodam itu bagaimana? Hodam menempati suatu benda yang lebih solid Contohnya keris, batu mustika, benda pertua, kosi kuning, keris marmesem, kemudian kolbutet, bulu perindu, minyak pelet, minyak pengasihan Bahkan bisa masuk ke dalam sebuah sarana perbutuk cincin, cincin logam, gelang, liontin Masuk ke dalam wadah berupa apa ya, yang baru saya temui kemarin Jam tangan Ada jam tangan yang bisa menampung kekuatan hodam Nah ini cukup menarik kan? Nanti saya akan bahas pada video selanjutnya Karena ini cukup menarik Jadi saya berikan bocoran Jadi gelang, mohon maaf Jam tangan yang murah Diisi hodam Mati dia Tapi kalau jam tangan mahal diisi hodam Wow Malah ya seperti baterai Seperti itu Punya daya Apa namanya Ya misalkan Misalkan ya ini ada lampu ya Lampunya tambah, menyalannya tambah Terang seperti itu Tapi kan Kalau lampu kan jam tangan anak-anak seperti itu Oke kita kembali ke Video ini Tema sesungguhnya Perbedaan tadi Perbedaan antara jin dan hodam Ya perbedaan dari skala tempat Ini tadi Nah kemudian perannya bagaimana? Jin mempunyai peran Yaitu dia punya dua peran Ada yang diem Ada yang mengganggu manusia Ya mengarahkan manusia ke jalan yang salah Itu peran dari jin Namun di hodam Ini kembali ke hodam ya Namun di hodam Perannya itu ada tiga Ada yang diem Ada yang mengganggu manusia Ada yang membantu manusia Nah ini cukup unik sekali Kenapa hal itu bisa berbeda seperti itu ya? Dari jin dan hodam Tempatnya kan berbeda Hodam tadi menempati suatu benda yang kecil Dan biasanya dipunyai oleh manusia Contohnya batu mustika lah ya Batu mustika ini Jika kita rawat Diolesi minyak misi Kemudian dibersihkan Kemudian keris juga ya Keris dibasu Diwarangi Kemudian dimandikan Nah setelah semua itu ya Orang yang ada di dalam Ataupun Kekuatan yang ada di dalam Batu Ataupun keris tersebut Ya Layaknya kita Kita menolong mereka Mereka akan menolong kita Seperti itu Ada timbal baliknya Jadi untuk batu mustika Yang tidak pernah dirawat Ya terkadang Hodamnya yang ada di dalamnya Itu pergi Ya seperti itu Ya ini perbedaan yang cukup jelas ya Tadi Nah kemudian Dari jenis ataupun karakter Mereka itu berbeda-beda Saya tidak akan membahas Jenis ataupun karakter dari jin Karena itu banyak sekali Ya banyak sekali Ada tingkat-tingkatan Mungkin ada lebih dari Puluhan ya Sampai ratusan tingkatan Saya tidak akan bahas ini Yang saya akan bahas adalah Karakter dari Hodam Jadi untuk Hodam Itu karakternya Saya bagi menjadi lima Lima karakter Hodam Dari yang mulai Dia tidak ganggu manusia Energinya untuk pengasihan Kemudian karakter yang kedua Dia sedikit usil Tidak mau diganggu Seperti itu Sampai karakter kelima adalah Dia galak Galaknya disini adalah Ketika saya pakai Ada orang yang tidak suka dengan saya Nah Hodam ini membantu untuk Menakut-nakuti orang itu Itu karakter yang galak Kalau menurut saya Nah karakter yang terakhir Yang ada di nomor lima ini Selalu saya sampaikan Jangan terlalu mempercayainya Jangan Ya kalau bisa Tidak usah pakai karakter nomor lima Karena biasanya ada di Apa itu namanya Pesukihan Kemudian ada di Pelet Yang lebih Mengarah ke tumbal Ya jadi untuk saudara ku semuanya Mudah-mudahan Perbedaan ya Penjelasan perbedaan Antara jin dan kodam ini Bisa memberikan Wawasan yang baru Untuk saudara ku semuanya Memberikan pengetahuan yang baru Agar kita tahu Di dalam batu mustika Itu ada kodamnya Atau tidak Nah untuk saudara ku semuanya Yang ingin tahu lebih jelas Tentang karakter kodam Video sebelumnya Saya pernah menguploadnya Silahkan ditonton Kemudian untuk merasakan Kodam itu ada Atau tidak di dalam batu mustika Sudah pernah saya buat juga Silahkan dicari Ya Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat Jangan lupa untuk like Share Comment Subscribe Dan juga jangan lupa Tekan tombol lonceng Agar saudara ku semuanya Tidak tertinggal video Menarik lainnya Ya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh